dan pemirsa kita akan kembali menuju ke gerbang tol Cikampek Utama bersama Nadia Valeri selamat baik pemirsa di layar televisi anda saat ini ini adalah merupakan gambar terkini di gerbang tol Cikampek Utama bisa anda saksikan untuk semua jalur ini dibuka one way ataupun satu arah dari arah Jakarta dan bisa anda lihat juga pemirsa untuk kondisi lalu lintas bisa dikategorikan sebagai lengang dan lancar jika anda lihat kondisi terkini namun kendaraan mulai memperlambat laju kendaraannya di pintu gerbang tol Cikampek Utama dan bisa anda saksikan dari semua gerbang pintu tol ini semuanya dibuka dari arah Jakarta hal ini diupayakan dari para petugas agar tidak adanya penupukan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama yang nantinya akan memanjang dan dan 1 2 3 4 4 5 6 Kod lalu lintas ataupun kor lantas pori ini memutuskan mengambil tindakan perpanjangan rekayasa lalu lintas satu arah dari One Way dan Ganjil Genap di tol Cikampek km 47 sampai tol Kali Kangkung km 414. Berdasarkan kondisi di lapangan pagi ini dan sebelumnya pada dini hari ini masih terdapat banyak arus kendaraan di jalan tol Jakarta menuju ke arah timur. Dan perpanjangan rekayasa lalu lintas One Way ini akan terus diberlakukan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Saat ini kor lantas masih akan terus memberikan update perkembangan situasi di lapangan terkait diskresi petugas untuk memperlancar arus mudik Lebaran 2022. Terima kasih telah menonton!